Bukanya dia tuh ketutup rambut, cuma ada keliatan senyumnya sedikit gitu, dan tapi aku bisa lihat itu senyumnya lebar banget, karena aku ketakutan kan kaget banget, aku berusaha ngedorong dia kayak mau ngelepaskin diri, tapi gak bisa. Hai guys selamat datang lagi di teman cerita, ya mana kalian dari kemana udah tenang teriak, minta mana teman cerita lagi, baru aja kemana kita upload ya teman cerita, kenapa pada nage mulusik pingin minta cerita baru terus, nafas dulu kali, cuma ya apa boleh buat, karena requestan kalian adalah mandat untuk gue, Jadi mari deh hari ini kita teman cerita lagi ya, tapi kalian jangan kebiasaan, ah suka tirak-tirak begitu, bukan apa-apa nih, soalnya selain bikin kubing bengang ya, kalau mulut kalian kegak wangi alias bau begitu, ala-ala bau naga, buh, semeriwing kan itu baunya genks, bisa bikin orang pingsan hati-hati lu, kayak gue ini kalau ngoce mulut, tuh kan, kadang bawahnya suka merinding sendiri, bukan berasanya vibes aja jadi horror enggak, tapi merinding karena bau mulut sendiri, Ya namanya juga orang ngomong cuap-cuap mulu gitu, lama-lama kan ini lek-lekan kita tenggorokan serak, dan mulut juga gak seger jadinya, makanya sebelum kita mulai keceritanya, dan gue nih dibuat pingsan gitu karena nyium bau mulut sendiri, kita makan dulu aja nih, solusi kehidupan, biar mulut tetap fresh, nafas juga jadi segar, biar lancar nih kita ngocehnya, siap-siap ya, 1, 2, 3, Taraaa, permain relaksa adalah gue, yang bisa bikin mulut jadi wangi, dan nafas juga jadi lebih segar Nah, relaksa ini banyak banget loh varianya nih genks, ada berlimin, grape mint, orange mint, mango mint, lemon mint, dan cherry mint Hmm, tapi gue mau makan yang rasa apa dulu ya, aduh, cacip-cup, belalang kuncup, nah ini aja genks, berlimin favorit gue Hmm, bener-bener deh, relaksa ini, bikin mulut langsung segar, nih Harum banget genks, soalnya itu, hmm, ada sensasi-sensasi dinginnya, ini sih langsung auto pede ya, kalo ngomong sama orang, ataupun ngoceh-ngoceh sehari yang, gak bakal sepet ngemulut nih Pokoknya permen relaksa, bener-bener jadi andalan gue banget, buat bisa pede, cuap-cuap, karena relaksa, permen wangi, penyegar mulut Nah, nafas udah jadi segar nih, suara juga merdu, mulut kita fresh banget rasanya, langsung aja kita mulai ke ceritanya Jadi ceritanya di bulan Oktober 2019 yang lalu, Ervian ini baru menikah dengan suami yang sekarang, bernama Bli Eka Nah, mereka berdua tuh emang sama-sama orang Bali, dan setelah menikah, Ervian ini ikut tinggal sama suaminya di rumah ibunya Bli Eka Atau berarti bagi si Ervian ini tinggalnya di pondok mertua indah Semua itu tapi udah diomongin ya, jauh-jauh hari Sembari mereka nih bisa nabung, buat beli rumah sendiri, yaudah gak apa-apalah Tinggal dulu di rumah orang tuanya Bli Eka, daripada duitnya kepakekan buat misalkan kos-kosan Atau sewa rumah kan sayang ya, hari gini mahal-mahal Dan pondok mertuanya indah itu bisa dibilang, bagus-bagus aja kok Seperti rumah-rumah pada umumnya Ya gimana sih rumah-rumah khas Bali, gengs Yang di depannya tuh ada puroknya, terus tamannya rapi Sama bangunannya juga bersih dan terawat kok, mertuanya tuh resik Eh tapi cuma, kalau rumah di sampingnya nih beda cerita Emang rada-rada tuh rumah tetangganya Jadi tetanggan sampingnya itu rumahnya udah kosong bertahun-tahun Ya namanya rumah kosong bertahun-tahun, ya tau sendiri lah ya Nah tapi waktu Ervian sama beli Eka masih jaman-jamannya pacaran lah tuh ya Si Eka nih gak pernah cerita apa-apa Kalau di rumahnya misalkan horror gitu gak pernah Lah orang si Eka ini udah tinggal disitu dari kecil Dan selama hidupnya gak pernah ada namanya gangguan-gangguan Ya mungkin penunggu disana juga udah apal kali ya memukanya si Eka Beda statusnya sama si Ervian Ya istilahnya kan pendatang abis menikah dengan si Eka Abis ya nih baru hari pertama dia tuh nginep disitu Eh si Ervian udah dapet mimpi buruk aja nih gengs Di mimpinya nih Ervian tuh ngerasa Dia lagi tiduran di kasar terus posisinya miring gitu kan membelakangi suaminya Macem suami istilah lagi marah-marahan Tapi gak emang begitu posisinya Nah tiba-tiba dari belakang si Ervian ini merasa ada yang kayak meluk gitu perutnya Lah dikira kan itu suaminya iromantis banget nih meluk dari belakang begitu kan Tapi pas dilihat Lah kok tangannya kurus banget Terus hitam gitu gosong kayak kebakar Ditambah kukunya juga panjang-panjang Loh 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 Tangan siapa nih? Pas dia neo kebelakang Ternyata ada sosok perempuan Yang sebagian mukanya tuh ketutup rambut Sementara sisa muka sebelahnya tuh gosong memang kayak kebakar Dan perempuan itu senyum tuh Sambil ngomong pake bahasa Bali Caising bakal ngelah panak Amacang panak cine terus-terusan Halo Gadwali bagaimana ya maaf ya kita gagal bisa Ya otomatis pokoknya disitu Ervian kaget dong Dia berusaha ngelapas tangan si perempuan itu ya Yang tadi mencekram nih masih tuh di perutnya Tapi kayak Ini genggamannya kuat banget Gak bisa dilepas Sampai akhirnya Dia dibangunin tuh sama suaminya Eka Soalnya katanya Pas si Ervian lagi mimpi begitu lagi tidur Tidurnya beberapa kayak Mengeliat-geliat gitu gengs Jadi tuh kayak beberapa nyata gitu Korenya si Ervian kayak beberapa mau Ngelepasin sesuatu Padahal lagi tidur Ya kan suaminya panik Ya kenapa nih istri gue Nah Ervian udah bangun Wah sekongosan gitu kan Kaget Ditanya sama Eka Kenapa kamu? Tapi Ervian cuma kayak Gak apa-apa geleng-geleng doang Nah pas dia mau bangun dari kasur Eh sosok wanita itu Ternyata Ada di belakangnya dong gengs Ervian langsung teriak Dan meluk suaminya gitu kan Gak mau ngeliat Sambil nunjuk-nunjuk gitu Ke arah sosok itu Eka sampe panik Apa-apa kamu liat apa? Pas Ervian coba nolah lagi Ketempat tadi ada sosok itu Udah gak ada ilang Nah besok malamnya nih Ervian sama Eka kan Posisinya lagi nonton tuh di kamar Tiba-tiba kedengernya Kayak ada suara BROK Dimana suaranya berasal Dari dalam lemari Lah maksudnya Apaan dari dalam lemari Kok ada kayak gebrak Ervian sama Eka langsung kayak Lihat-lihatan Mereka mikirnya Itu tikus apa-apa ya Tapi kok kenceng banget Tikus ngebraknya Akhirnya mereka buka deh tuh lemarinya Dan dicari Sumbernya dari mana tadi suaranya Tapi di dalam lemari Gak ada apa-apaan Karena gak nemu apa-apa Lanjutnya mereka nonton lagi Terus tidur Nah waktu udah pada tidur nih Lagi-lagi ada suara gebrakan Kayak begitu Dia membuat sampai mereka berdua kebangun Dan kali ini bunyinya Dari arah meja rias gengs Dan pas diliat Itu kaca di meja riasnya Ampe retak Tapi gak tau apapun nyebabnya Toto retak begitu Tadi ada suara gebrakan Nah paginya Pas Ervian ini mau ngantor Ya mau gak mau kan Dia kalo dandan emang di meja rias itu ya Walaupun retak itu Jatuhnya tetep bisa ngaca Kan bukan pecah Nah tapi disitu Ervian jatuhnya ini bukan takut Lebih ke jengkel gitu Karena furniture gue rusak Relax banget Pokoknya kita kalo diganggu Tapi ngerusak-ngerusakin barang gitu Kan belinya pake duit ya Jadinya sambil dandan tuh Si Ervian ngudumal sendiri Merepet aja gitu Kayak bunda korla gitu Semua ngomong sendiri di kamar Marah mulut kerjaannya Aku tuh udah tau kamu disini Gak usah kamu kasih tau berulang-ulang Kalo kamu masih ganggu aku lagi Aku bakal panggil orang buat usir kamu Pokoknya aku gak main-main Eh mungkin karena geretakan sambil begitu Ya merepet namanya moma Kalo udah ngomel udah maut datu mulut Selama beberapa minggu ke depan Beneran loh Gak ada kejadian-kejadian aneh lagi masa Nah lagi menikmati suasana yang adem ayam begitu kan Kagak ada gangguan Eh tapi tau-tau yang kali ini tuh bukan syetan Melainkan saudara-saudaranya tuh Yang kalo pas ketemu pertanyaannya biasa template Kapan hamil? Lah orang ditanya begitu kan agak bete ya Apalagi orang baru nikah Awalnya si Erfian sama Eka Itu santai-santai aja kalo ditanyain modelan begitu Mereka kan juga belum ada setahun nih nikah Jadi belum kepusingan lah Dan mereka juga udah ke dokter kok Dimana kata dokter? Kalo Erfian ini sehat aja normal Sementara kalo Eka Itu emang ada sedikit namanya Semacam penyumbatan pembuluh darah katanya Ada gangguan gitu lah Tapi ya gak gimana-gimana Pokoknya dengan pengobatan Itu bisa jadi normal lagi Yaudah namanya juga sebagai manusia ya Doa udah dilakuin Usaha juga udah-udah ikhtiar Sisanya tinggal nunggu keputusan Tuhan Dan akhirnya Doa Erfian pun terjawab Dia ini kayak berasa gak enak badan Terus mual-mual Udah gitu telat 2 minggu gengs Maksudnya telat datang bulan ya Nah mengalami kondisi begitu Pastinya kan kayak harap-harap cemas Amil apa gue nih ya Dan pas Erfian tes tuh pake test pack Bener Ternyata 2 garis biru Tapi masalahnya pas diliat Garisnya tuh kayak kurang apa ya Kurang akurat Gak jelas gitu Kurang-kurang Yang mana garis pertama ini emang muncul Tapi yang kedua ini rancu nih Ini beneran jadi 2 garis biru Apa 1,5 jatohnya Jadi kayak samar-samar Rusak apa gimana nih test packnya nih Padahal tadi udah seneng Dan waktu itu masalahnya si Erfian Itu lagi gak sempat ngecek Buat misalkan langsung ke dokter gitu Buat memastikan Soalnya kerjaannya lagi banyak Dia di kantor ribet Yaudah ntar aja lah pas weekend gitu kan pikirnya ya Tapi 2 hari setelah dia melakukan test pack tadi Pas baru sampe rumah nih Abis pulang kantor Kok perutnya tau-tau keram gitu Kayak dateng bulan gengs Ya masa dapet sih kan Kalo dapet gak jadi hamil dong Padahal kemarin dulu berharap banget Walaupun emang belum fix ya kan Tadi 2 garis birunya gak samar-samar Tapi yang namanya orang berharap Gimana sih Yaudah deh kalo gitu Besok gue coba ke dokter Semoga aja nih gue malam ini Gak beneran dateng bulan Nah pas udah mau tidur nih Tiba-tiba di kupingnya tuh dia kayak denger suara orang Ngunyah gitu gengs Mana nih ngunyahnya tipe-tipe ngunyahnya ngecap Ratel Nunggu gatel bentar ya Ngecap ya kayak Gitu Ya Irvian keganggu ya sama suara begituan Apalagi ini lagi tidur Kita aja kok lagi makan denger suara begituan Kayak Duh Jangan ngecap Nah ini lagi tidur Aneh banget Sapa yang makan Dia bangunin lah suaminya tuh yang udah tidur di sebelahnya Yang yang bangun dong Kamu denger gak Masa ada suara orang makan Hah Kamu salah denger kali Di mas Eka kan soalnya masih setengah sadar tuh Ih gak mungkin Orang jelas banget Ini masih ada tuh suaranya tuh denger tuh Duh aku ngantuk yang Perasaan kamu doang kali Udah tidur lagi aja yuk Ya karena disini suaminya gak mau nyari tau ya Malah lanjut tidur Gak mungkin kan si Irvian yang sendirian nyari tau Akhirnya udah Si Irvian Coba tidur juga Besok paginya Irvian kerja kayak biasa tuh Berangkat pagi pulang sore Nah pas udah sampai rumah Mama mertua tuh cerita Kalo tadi Si mama mertua tuh Nemu ada tetesan-tetesan darah Di bagian teras rumah Tapi gak tau itu Darah dari mana ya Apa darah hewan Apa bagaimana Maksudnya tuh kok ada darah serem Nah soalnya si mama mertuanya tuh sempet trauma Dulu dia pernah pas lagi tidur Eh bangun-bangun Spraynya tuh bantel Atau kayak Ya spraynya tempat tidurnya tuh penuh darah Padahal Pas dicek di mukanya Kagak ada luka apa-apa Dan si mama mertua juga gak rembes Atau kemudian dari langit-langit itu Gak ada bersih semuanya Dan pas awal tidur ya Spraynya kan bersih Koto-koto pas bangun gitu penuh darah Jadi pas dia melihat ada darah misterius lagi tuh Di daerah teras Kehebohan tuh si mama mertua Nah malam harinya Tiba-tiba lagi-lagi tuh Perut Irvian terasa sakit banget Eh bener aja dia dateng bulan gengs Namun pada saat itu katanya sih Darahnya tuh ngocornya banyak banget Ape bisa dibilang kayak pendarahan Padahal selama ini Kalo si Irvian lagi dapet Itu gak pernah segitunya Selalu normal aja Tapi yang kali ini tuh Emang bener-bener gak wajar Sampai-sampai Irvian ini minum tuh Pereda rasa nyeri Saking gak tahannya emang Ditambah di sisi lain Harapannya untuk punya anak Itu kan berarti kandas juga ya gengs ya Irvian cukup kecewa tuh Ternyata dia kagak jadi hamil Melihat istrinya kesakitan begitu ya Suaminya beli eka tuh nanya Kamu mau makan apa Kesian kan ngeliat istrinya tuh merintih terus Si Irvian bilang Udah deh pokoknya mau yang anget-anget aja Biar perutnya enak Yaudah eka inisiatif beliin bakso Abis udah beli makanan Masuk ke rumah kan tuh Baru sampe teras nih Eka denger Ada suara ibunya tuh teriak Eka abis beli bakso ya Suaranya tuh kayak deket banget Kayak lagi ada di sekitaran taman Sponten si eka jawab Yaaat Tapi pas nengok ke arah taman Lah gak ada siapa-siapa Udah malam juga kan tuh situasinya ya Dan pas masuk ke rumah Dilihat tuh emaknya juga gak ada Yang ternyata mamanya itu lagi mandi Dan posisi kamar mandinya jauh tuh di belakang Tapi kenapa tadi suaranya deket banget Dari situ si eka ini mulai deh Merasakan memang ada yang aneh sama rumahnya Yang pantasan aja waktu itu si Irvian sempet ketakutan beberapa kali Tapi masalahnya dari dulu kan dia udah tinggal disitu Kok baru kali ini tuh dia merasakan ada yang aneh juga Udah deh tuh Waktu ini berlalu Kira-kira sebulan kemudian Lagi-lagi Irvian nih telat dateng bulan Tapi semacam kayak dua hari setelah itu Perutnya keram lagi Kayak waktu kemarin-kemarin tuh Dan pendarahan lagi Kejarin kayak begitu tuh terus keulang Selama ya tiga bulan berturut-turut gengs Nah sampe kebetulan waktu itu Si Irvian ini tuh lagi main ke rumah saudaranya Beli eka Omnya gitu deh Buat nengokin istrinya kata abis lahiran Tapi emang masyakannya gak ikuti ya Karena ada satu keperluan lah Nah pas ngobrol-ngobrol ternyata nih Istri omnya Itu juga katanya dulu suka keram Kalo lagi dateng bulan Jadi Irvian kepancing buat cerita Kayak iya nih beberapa bulan ini Aku juga suka sakit banget sampe pendarahan Tapi denger begitu kan kayak Hah? Sampe pendarahan? Maksudnya gimana? Itu kayak udah gak wajar deh Dari curhat masalah kewanitaan Irvian jadi ngaloran idul Nyeritain juga tuh Masalah kejaran-kejaran horor Yang ada di rumah mertuanya itu Sampai sosok wanita yang pernah dia liat juga Pas istrinya denger begitu Langsung dia mengatakan suaminya Alias omnya si Eka Dibilang nih Irvian Kayaknya dari cerita kamu ada aneh deh Bentar ya kita coba tanya tuh ke si om Nah pas udah diceritain lagi Omnya kaget Sampai si omnya dia tuh bilang Wah ini sih cerita lama Kamu gak bakal bisa hamil Selama kamu tinggal disana Percaya udah sama om Kamu coba deh sama suami kamu Bicara dulu Dengan mertuamu tuh Baik-baik tapi bicaranya ya Minta izin aja untuk kos sementara waktu Selama untuk program hamil Kalo kamu misalkan gak enakan Atau masih nyeyel Yaudah nanti kamu kayak mereka Kayak iparmu tuh Udah 4 tahun gak punya anak Mertuamu juga sama begitu kan Nah pas denger begitu Irvian kaget dong Lah maksudnya gimana om Mertua saya gak punya anak Lah terus Eka sama kakaknya tuh Novi anak sahapa Ente kadang-kadang ente Tapi disitu muka omnya jadi kayak tegang Semacam orangnya kayak Gak ceplosan ngomong gitu gengs Akhirnya omnya tuh bilang Aduh aduh maaf salah saya Saya gak berhak ngejelasin Mungkin kamu bisa tanya langsung deh Ke Eka atau mertuamu aja ya Jadi ini tuh macam-macam orang kayak udah mau gossip Tapi gak jadi gitu ditelen lagi Kan kentang lah Yang ada tuh malah bikin tambah penasaran Gimana sih maksudnya Eh lah jadi rahasia-rahasiaan gitu kan Kita kan kepo Jadi abis pulang Irvian langsung lah nanya ke mama mertua Dan disitu mama mertua membenarkan Kalau ternyata dia tidak bisa punya anak Jadi si Eka sama ada kakak perempuannya Tengahnya Novi Itu adalah anak dari istri pertamanya Papa mertua gengs Jadi mama mertua yang sekarang itu Jatuhnya ibu tirinya beli Eka Dan waktu tau hal itu Irvian ya sedikit kecewa Maksudnya kok lebih dia kagak dikasih tau Ya gitu denikah Hal-hal macam begini kan harusnya suamanya bilang Namanya suami istri harus kebuka dong Gak ada rahasia-rahasiaan lah Apalagi ini juga bukan sesuatu yang aib Atau hal yang gimana-gimana juga kan Mau si Irvian ini tau dari awal Itu juga gak ada ngaruhnya Kerasa cintanya dia ke Eka Tapi kenapa gak cerita gitu loh Kan kalau begini malah si Irvian bisa mikirnya Enggak-enggak ya Apa jangan-jangan Ada sesuatu yang ditutup-tutupin ya Mas suami gue Nah gitu Makanya kalian punya hubungan Kunci utamanya adalah Komunikasi Catat ya Tapi yaudah Irvian gak memperpanjang itu masalahnya Masalah hidupnya duduk banyak Pokoknya dia fokus deh tuh Gimana caranya minta izin Supaya boleh tinggal di luar Buat ngekos atau sewa rumah Tapi tanpa membuat mertuanya tersinggung Atau jadi kayak kecewa Dikiranya takutnya nanti Ini si Irvian gak kerasa Kenapa tinggal di sini Padahal selama ini Sikap mertuanya bayak-bayak aja Bukan tipe-tipe mertua yang suka Rempong sama usil gitu Gak kayak mertua lu Dan merajah Awalnya nih keputusan mereka Untuk mau keluar dari rumah itu Langsung ditumpang Apalagi sama papa mertua Karena si Irvian ini tuh terang-terangan Bila alasannya supaya dia program hamil Soalnya di rumah ini Kayaknya ada sesuatu yang membuat dia tuh susah hamil Cuma ya denger begitu Papa mertuanya Yang emang basicnya gak terlalu percaya sama hal gaib ya Malah dinasehatin balik tuh si Irvian Kamu ini Kalo mikir gak bisa hamil karena mistis Makin beneran gak bisa hamil-hamil loh Jadi orang tuh harus positif Dan berpikirnya logis Setiap rumah mah pasti ada penunggunya Tapi mereka gak mungkin bisa ganggu fisik kita Kamu nih gampang banget Kasus orang lain Tapi akhirnya ujung-ujungnya Suaminya Eka lah Yang ngebujuk pelan-pelan tuh Orang tuanya sendiri Ya akhirnya lampu hijau Yaudah gisona kalo emang maunya kalian Ya karena berarti akhirnya dapet rezeki ya Yaudah Madaka pindah Ngekos Dan langsung Ngegas Bikin anak Awalnya aku cium-ciuman Akhirnya aku peluk-pelukan Tak sadar aku diraih setan Tak sadar aku ku kebablasan Ku hamil duluan sudah 3 bulan Gara-gara pacarannya gelap-gelap Duh Kebalikan ngocah sih gue Ini jadi gak enak nih mulutnya lagi nih Kita izin dulu deh Makan permain relaksa ya Biar mulut bisa segar kembali Ngomongnya jadi lancar Terus kita cerita sampe ke endingnya Pasti masih pada penasaran kan Hmm Tapi gue mau makan yang rasa apa ya Nah kayak gue mau grab-in aja deh Emang enak banget permain relaksa Mau yang rasa grab-in ini Ataupun tadi yang berlimin Itu bikin mulut langsung Sempur banget Oh itu langsung sama wangi Dan sensasi-sensasi dinginnya tuh di mulut Itu berbara bikin terasa fresh Tuh gengs Buat kalian suka gak pede Kalo misalkan ngomong nih sama orang Takut mulutnya bau Makanya langsung aja Makan permain relaksa Yang bisa bikin mulut wangi Dan nafas jadi segar Karena Relaksa Permain wangi Penyegar mulut Lanjut kita ke ceritanya ya Jadi abis mereka keluar dari rumah Dan ngekos gitu lah jatohnya ya Beneran gengs Gak sampe 3 bulan ku hamil duluan Eh tapi cuman sebulan Si Ervin positif Hamil karena tidurnya baduan Udah gak usah nyinyi lagi ya Bandit bener tuh si Eka tuh Bisa ngegas begitu Langsung hamil sebulan Bandit kau memang ya kak Dan pas tau Ervin hamil Orang pertama yang dikasih tau Itu justru bukan orang tuanya Atau papa mama mertua Melainkan si omnya Eka Yang tadi dia nyuruh keluar dari rumah Disitu omnya bilang lagi Pokoknya selama kamu hamil Jangan posting apapun Jangan sampe ada yang tau juga Kalo kamu hamil ya Kecuali keluarga inti aja pokoknya yang tau Kamu juga jangan dulu pulang ke rumah mertuamu Atau ke kampung halaman kamu di Tabanan ya Terus jangan makan apapun yang dikasih sama orang lain Diterima aja sih gak apa-apa Cuma ya itu jangan dimakan Kamu pokoknya boleh kembali pulang ke rumah mertuamu Setelah nanti kamu sudah melahirkan Tapi tolong jangan lupa adakan upacara pembersihan disana Sebelum kamu bawa si kecil ke rumah itu ya Ya karena sebelumnya omongan omnya itu terbuktinya Tokcer Ujung-ujungnya hamil tuh si Ervin Makanya kali itu pun Ervin mencoba menuruti omongan dari omnya itu Singkat cerita nih Gak terasa udah 9 bulan berlalu Ervin pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya Dengan sehat dan selamat Dan karena bayinya jatuhnya udah lahir nih Dia berarti udah boleh dong pulang ke rumah mertuanya Kan mertuanya juga mulai cucu Mau main sama cucu Tapi sesuai arahan omnya Rumah orang tuanya itu kan katanya harus dibersihkan dulu Diadakan upacara pembersihan namanya lah Yaudah pulang dari rumah sakit bersalin Ervin, Eka, sama dede bayi Itu akhirnya balik lagi deh Tinggal di pondok mertua indah Nah tapi walaupun udah dilakukan upacara pembersihan nih sebelumnya Malam pertama mereka kembali ke tempat itu Sang bayi ini nangis rewel terus Dan tiap malam bener-bener jam 12 Itu bayi pasti kebangun dan nangis Kucur nangisnya Udah digendong nih Ditepuk-tepuk ih semuanya gak mempan Dan hal seperti itu terus-terusan terjadi setiap malam Dan biasanya abis kayak 2 jam nih nangis terus Mungkin karena akhirnya kecapai ya namanya anak bayi Tidur Cuman ya aneh banget ritmenya Itu kayak template setiap jam 12 malam Melak terus langsung nangis Tentunya kejadian yang berulang-ulang itu Bikin si RVN jadi parno dong Dan nanya lagi lah dia ke si om Ini bayiku kenapa ya om tiap malam Bangun terus nangis terus Dan si omnya pun menjawab Di depan kamarmu itu ada sosok nenek-nenek Sebenernya tapi dia gak jahat kok Cuma mungkin suka nyamperin Mau ngeliat tede bayi Jadi bayi kamu kaget ngeliat sosok itu Nah entah kenapa nih Si RVN jadi keinget Dulu waktu dia lamaran Itu diadainya kan di rumah mertuanya itu ya Nah waktu itu ngeriasnya Di kamar yang katanya ada sosok nenek-nenek itu emang Jadi itu kayak kamar gak kepake lah Yang biasa buat ngerok-ngerok barang doang Nah waktu lagi ngerias tuh Tukang riasnya yang biasa ngerias manten Emang bilang Mbak disini ada pendungunya nenek-nenek Katanya begitu Ya tapi dikira si RVN waktu itu Periasnya rumpi doang Becanda-becanda nakut-nakutin lah Soalnya si tukang riasnya ini Emang suka ngobrol gitu hal-hal yang random Namun pas omnya tadi bilang begitu kok sama nih Bilangnya sosoknya nenek-nenek Jujur RVN agak bingung sih Masalah kan udah dilakukan pembersihan kemarin-kemarin tuh Kok ternyata ini pendungunya gak pergi-pergi ya Masih ada yang ganggu Tapi si omnya RVN ini sih bilang Udah gak usah terlalu dipikirin Yang penting kamu banyak berdoa aja Biar hati tenang dan gangguan juga bisa berkurang Ya cuma beberapa bulan kemudian Gangguannya kagak berkurang Masih ada gengs Dimana si RVN ini tau-tau Dimimpin lagi Sama sasak perempuan kosong Yang dulu pernah gangguin dia itu Dan dimimpinnya kali ini Perempuan itu mau ngambil si Tidak bahagia nih Tapi sama RVN Bayunya langsung dipelukan Terus dia lari tuh keluar kamar Tapi kuku dari sosok perempuan itu kan panjang-panjang Nah disitu dia kayak Mau nangkap RVN tapi gak kena kali ya Jadinya kukunya tuh kayak Kena lehernya RVN Sampai bajunya robek gitu Zrek Nah pas RVN bangun Oh cuman mimpi Tapi tau-tau dia ngerasa Tengguk belakangnya kok kayak Panas dan perih banget ya Dia liat kaca deh tuh Loh ternyata ada bekas tuh kacakannya gitu gengs nih Tuh liat tuh Serem banget ya Disitu akhirnya Eka sama mama-mama retua Mulai khawatir lah Apalagi Akhirnya kan mereka pake Semacam jasa babysitter Eh neni babysitter yang jagain si bayi Itu ngalamin mimpi yang sama Dan pas bangun-bangun Ada luka juga Tapi memang si neni ini awal-awal gak berani cerita Takutnya dikira halu kan gak ada-ngada Cuman pas RVN ngeliat ini bekas lukanya kok kayak sama Kayak gue kenal nih bekas lukanya nih Ditanya akhirnya Dari situ baru si neni berani tuh buat cerita Ya karena takut ya ada apa-apa Omnya Eka disuruh lah om kemarilah Ngecek ini sumbernya sebenernya gimana Harus apa kita Nah pas omnya ke rumah buat nyari tau Ternyata semua itu Adalah ulah dari penunggu sumur Yang ada di rumah tetangga Samping gengs yang kosong bertahun-tahun Dimana latak sumurnya itu Persis di sebelah kamarnya Eka sama RVN Ya cuman selama ini kan mereka gak pernah kepo-kepoan Ya di sebelah tuh emang ada AP sih Gak pernah ngeliatin ke sebelah Lah orang kagak ada penghuninya Jadi mereka gak pernah main-main Sampai masuk-masuk kesana Makanya Omnya itu sebenernya hebat banget ya Sampai tau-tauan ada sumur disitu coba Pantesan aja kemarin-kemarin Rumahnya udah dilakukan pembersihan Tapi kok masih ada gangguan Lah gangguannya dari di sebelah Tapi pembersihannya di rumah ini Di rumah mereka Jadi mungkin waktu pembersihan Si satannya ini balik lagi tuh Ketempat aslinya di sebelah rumahnya Pas selesai beberapa hari kemudian Main lagi ah mampir ah ke rumah tetangga Buat nengok dede baik disana Ya pantas gak kelar-kelar Tapi disini maksudnya beda ya Pendungunya sama si nenek-nenek Yang ada di depan kamar tuh Kalo itu membahaya Yang jahatnya maksudnya si hantu gosong Penghuni sumur jahat itu Karena dirasa udah berbahaya Apalagi nih hantu udah bisa sampe Kayak main fisik gitu kan Ada bekas-bekas cakaran Takutnya ntar-ntar gitu Tambah parah ngamukain Ape dede baik kan bahaya Akhirnya dilakukanlah pembersihan lagi Tapi kali ini Di rumah tetangganya itu Yang pastinya izin dulu ya Gak pemilik rumahnya tuh Mereka telepon-teleponan Untungnya mungkin karena mereka Sesama warga Bali Dan memang percaya Dengan hal-hal seperti itu Tetangganya boleh-boleh aja Silahkan Malah seneng gitu Istilahnya rumahnya dibersihin Sama orang lain Dan semenjak pembersihan Di rumah tetangganya Suasana rumah dari Mertuanya Erfien Itu sedikit membaik Sampai sekarang nih Erfien, Eka, sama dede bayi Masih tinggal disitu Walaupun kadang masih suka Ada kejadian-kejadian aneh Tapi yang gak sampe separah dulu juga Yang sampe bisa ada luka-luka fisik Udah gak begitu lagi Palingan kalo sekarang Gangguannya kayak semacam suara-suara Aneh yang gitu-gitu aja lah Karena jatuhnya tadi tuh Pendunggu-pendunggu asli Yang ada di rumah situ Sebenernya baik-baik Termasuk Si nenek-nenek yang di depan kamar Yang mana kalo nenek itu Pingin main aja sama dede bayi Tapi Gak sampe mau makan So itu tadi teman cerita kali ini Yang mana Erfien bilang sekarang Rumah mertuanya itu Udah aman-aman aja Anaknya juga udah usianya Mau 2 tahun Pokoknya udah tumbuh sehat Dan ceria-ceria Nah Erfien minta doa Supaya bisa cepet kebeli Bisa punya rumah sendiri Begitu katanya geng Saya doain aja ya Amin Dan sebenernya Dia ini juga udah sempet cerita Mengenai kejadian ini Di channel Youtubenya sendiri Itu udah 2 tahun yang lalu Tapi katanya tetep mau sharing-sharing Ke teman-teman semuanya Yang ada disini Siapa tau Ada hal-hal yang bisa dipetik Buat pembelajaran Nah kalo kalian mau liat versi Suaranya dia langsung ceritanya Mau gue langsung ke channel yang ini nih Judulnya Back to Nangka Ya pokoknya thank you banget ya Buat Mbak Erfien Yang dari tadi kita ngomongnya Kadang suka Erfien 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 Begitu deh Susah namanya abisnya Ke cakepan Kayak nama-nama bule Dan buat kalian yang pingin kirim-kirim cerita Langsung aja bisa email ke sini ya Thank you semuanya yang nonton Dan sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax